Assalamualaikum Hai sahabat tapur madam video kali ini aku akan membuat resep pangsit kuah yang mudah dan enak simak videonya sampai selesai ya untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1.4 udang yang sudah dihaluskan dan 1.4 dada ayam yang sudah dihaluskan selanjutnya ada kulit pangsit ini aku pakai yang khusus direbus 1 sendok makan munjung tepung kanji 1 sendok teh kecap asin 10 sendok teh lada bubuk 10 sendok teh garam dan 10 sendok teh gula pasir selanjutnya ada bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan dan 1 sendok teh minyak wijen untuk pelengkapnya ini ada daun bawang ini ada dua tempat ya yang satu ini ini untuk kuahnya ini daun bawang dan seledri dan ini untuk isiannya dan ini untuk isiannya daun bawang saja yang sudah diiris tipis-tipis campurkan udang dan ayam lalu masukkan bumbunya yaitu kecap asin lada bubuk garam dan gula bawang putih minyak wijen daun bawang dan tepung kanjinya campurkan semua bahan sampai tercampur rata ya seperti ini bunda isian pangsit siap dibentuk nah ini ada temung kanji yang saya kasih air untuk lemnya ya ambil satu lembar kulit pangsit lalu berisian 1 sendok teh dagingnya dilipat seperti ini jadi dua lalu dilipat lagi dan untuk perekatnya pakai lem tepung kanji yang sudah dikasih air sedikit seperti ini bunda lakukan sampai selesai ya sudah mau selesai nih yang terakhir isinya lebih banyak nih bund nah untuk pangsitnya sudah jadi seperti ini lumayan jadi banyak ya bund bisa untuk stok kulkas juga selanjutnya membuat kuah pangsitnya panaskan 1 sendok makan minyak lalu tumis bawang putih yang sudah dihaluskan masukkan kaldu ayam untuk kaldu ayamnya aku pakai dada yang direbus ya dada ayam yang direbus tanpa kulit masukkan 1 sendok teh garam 10 sendok teh lada bubuk 10 sendok teh kaldu bubuk tutup sebentar sampai kuah mendidih ya nah seperti ini apabila kuah sudah mendidih masukkan pangsitnya tutup sebentar kurang lebih 5 menit bunda nah sudah matang nih yang terakhir kasih daun bawang dan seledrinya nah pangsit terbusnya sudah matang mudah sekali kan cara membuatnya sajikan selagi hangat dan kasih taburan bawang goreng selamat mencoba bunda terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya yeah sabia Roma terima kasih ya